Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang mudah-mudahan rezekinya selalu baik. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, pertanyaan Tuhan, kapankah aku dewasa? Itu bukan hanya pertanyaan anak-anak muda loh ya. Banyak sekali orang tua yang masih marah kepada dirinya sendiri karena tidak pernah selesai membuat kesalahan. Selalu bilang gini, kenapa sih aku kok selalu gini? Kenapa aku selalu ngomongnya salah? Kenapa sikapku salah? Sehingga ada perasaan seperti tidak pernah dewasa. Padahal yang disebut dekadewasaan, kesempurnaan pada orang baik adalah kebaikan yang terus memperbaiki diri. Jadi, kalau kita mengeluh, kita belum dewasa, itu tanda bahwa kita menyadari proses tumbuh. Yuk kita lihat seperti apa kedewasaan yang akan kita rancang bagi diri kita sendiri. Apakah ada jalan-jalan untuk mempercepat keberhasilan sehingga ada istilah berhasil semudah mungkin. Itu. Saya percaya itu kejadian dari saya, dari Anda, dari kita semua mengenai bisa menjadi berhasil semudah mungkin. Pertanyaan saya pertama kepada Pak Mario, bicara mengenai berhasil semudah mungkin Pak Mario. Kan pada saat kita dewasa, kita menginginkan sudah tenang, sudah menjadi pribadi yang mapan. Persiapannya dari muda Pak. Nah, sebagai orang yang masih muda, apa yang harus dilakukan agar tuanya bisa mapan, bisa tenang, bisa mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya? Super sekali Mas Ilbram. Yuk sama-sama kita lihat memes-nya ini. Oke, anak muda harus gagah, tidak boleh loyo, lemes, malas, dan suka meratap. Kalau mudanya saja sudah lemah, bagaimana tuanya? Anak muda harus gagah. Oke, sosial media. Yang menggunakan sosial media, lebih banyak orang tua atau anak muda? Kalau gitu siapa yang sering meratap di Facebook sama Twitter itu? Gitu? Kalau sedang naksir, pamer. Waduh. Sedang jatuh cinta, pamer. Nembak, meleset, pamer. Itu tuh ya. Lalu sedang cinta-cintanya, pamer, 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 pamer. Begitu putus, bayangkan. Langsung nangis, aku rapopo. Gitu? Ditulis kemana-mana. So, kita ini lebih suka pamer penderitaan. Sehingga, yang wanita dijauhi laki-laki baik. Itu sebabnya wanita itu harus centil ringan. Gitu kalau ditanya, ada masalah? Masalah apa? Gitu? Sehingga laki-laki lebih cepat berani meresikukan dirinya dengan wanita itu. Karena wanita yang bersih, clean, tidak ada masalah saja bisa menjadi masalah. Apalagi yang sudah banyak masalah. Berarti kedewasaan, itu pilihan. You pilih mendewasa, segera, memang tidak enak. Atau memilih menjadi pribadi yang meratap. Ingat ya, tidak enaknya mendisiplinkan diri sebagai orang dewasa, Itu tetap lebih baik daripada tidak enaknya orang yang tidak pernah dewasa. Gitu. Super sekali Pak Maria, terima kasih jawabannya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio, Untuk mengambil alat polling. Kita akan polling sekarang ya. Silahkan pastikan Anda memilih dengan bentar. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpol.com, Bahkan bisa langsung dari gadget Anda. Kalau saya menggunakan Oppo Find 7, Ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar 2K. Ini canggih sekali. Resolusinya super keren dan juga menggunakan teknologi Vogue ya. Ini adalah sebuah sistem yang membuat chargingnya menjadi jauh lebih cepat. Oke baik, Anda pilih satu pilihan dari polling ini. Mengapakah bersabar itu lebih baik daripada membalas? Yang A, tidak menjadikan diri kita sama buruknya dengan orang yang menjahati kita. Pilihan B, tetap memelihara kebaikan, Walaupun di jahati adalah orang yang pantas bagi kebaikan yang lebih besar lagi. Yang C, membalas hanya akan memperburuk masalah. A, B, atau C. Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Apakah jawabannya sama dengan jawaban Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada? Silahkan kita tunggu sama-sama seperti apa. Jangan kemana-mana kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Karena saya sudah pernah mengalami studi kasus itu sendiri. Studi kasus? Iya, saya sudah melakukan studi kasus. Jadi di jahatinya itu sampai masuk skripsi. Jadi saya sudah pernah mengalami hidup. Jangan lupa 2017 gimilai seperti ini. Lifeék organisasi untuk untuk mempunyai hidup digunakan yang pedulis. Terima kasih telah menonton!